Intro Hai Karamalovers, selamat datang di channel Infobarika Drama Alchemy of Souls memasuki musim kedua tahun ini Meskipun mengangkat cerita yang agak berbeda dari drama Korea Selatan lainnya Tapi Alchemy of Souls tetap memikat penontonnya Di musim perdana, Alchemy of Souls bercerita tentang Mudok, pejuang elit yang jiwanya terjebak dalam tubuh yang lemah Namun ternyata dia diam-diam menyimpan kekuatan yang luar biasa Di Deho, Mudok bertemu dengan bangsawan Janguk yang bakal menggembeleng Mudok untuk cakep bertarung Di Deho, Mudok bertemu dengan bangsawan Janguk yang kemudian sama-sama berlatih hingga cakep bertarung Menariknya hubungan mereka melahirkan romansa percintaan Selain keduanya, juga ada karakter So Yul yang berasal dari keluarga bangsawan So Dia tampak sempurna dengan penampilan mewah, kecerdasan dan keterampilan bela diri mumpuni Lalu ada Gowon, putra mahkota Deho yang berharap menjadi raja murah hati Akhir dari musim pertama ini akan menjadi celah baru di musim kedua Alchemy of Soul musim pertama berakhir ketika kekuatan Mudok yang lepas kendali saat ritual pertukaran jiwa Mudok tidak sengaja membunuh Janguk dengan tangannya sendiri Mudok pun merasa bersalah dan berpikir akan berubah menjadi batu lalu mati karena kesalahannya itu Dia kemudian tenggelam dalam danau di mana tempat pemindahan jiwa dikuburkan Anehnya, api untuk membakar jasad Janguk mendadak padam dan ia muncul kembali dari balik asap Keanehan lain, ada adegan di mana orang-orang berusaha menyelamatkan tubuh Mudok yang ada di danau Dua adegan ini menjadi penanda dari akhir Alchemy of Soul musim pertama Nah, musim kedua yang baru tayang beberapa episode mengisahkan kebangkitan kembali sosok Mudok Ia berubah menjadi naksu Tidak cuma itu, Janguk juga kembali hidup di episode perdana drama ini Selain ceritanya yang unik dan tidak biasa, ada beberapa hal yang kamu perlu tahu tentang drama Alchemy of Soul season 2 Nah, kalau kalian penasaran info selengkapnya, tonton terus videonya sampai habis ya Udah deh, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke fakta yang pertama Artis pemeran utama Mudok diganti di musim kedua Di musim pertama Alchemy of Soul, pemeran utama Mudok diperankan oleh Jong So Min Aktingnya sangat disukai oleh para penonton di drama ini Sayangnya, Jong So Min hanya berakting di musim pertama dan sudah dikonfirmasi oleh agensinya Blossom Entertainment Perannya digantikan oleh Go Young Jung yang muncul sebagai cameo di musim pertama Go Young Jung akan berperan menggantikan Jong So Min sebagai Mudok atau naksu di musim kedua Nama Go Young Jung memang sedang naik daun akhir-akhir ini di Korea Selatan Tak heran jika penggemar sangat menantikan aktingnya di Alchemy of Soul season 2 Namun kemunculannya di episode perdana musim kedua menuai kritik lho Aktingnya dianggap datar ketimbang dengan Jong So Min Well, kita tunggu saja ya apakah bakal ada perbaikan akting dari Go Young Jung Di sisa episode musim kedua Alchemy of Souls Fakta yang kedua, meskipun pemain utama diganti tapi pemain inti lainnya kembali hadir Walaupun karakter Mudok atau naksu mengalami pergantian Pemain inti lainnya tetap dipertahankan Kembalinya pemain inti membuat penggemar drama Alchemy of Souls merasa gembira Popularitas mereka pun digadang-gadang makin naik karenanya Pemeran Janguk masih akan diperankan oleh Lee Jae Wook Begitu juga dengan Soyul yang diperankan oleh Minyon Kim Doju oleh Oh Nara Park Jin oleh Yoo Joon Sang Dan Park Danggu oleh Yoo In Soo dan Jin Choion oleh Arin Fakta yang ketiga, rating episode perdana di musim dua lebih tinggi Antusias penggemar untuk drama ini cukup meriah Sehingga rating yang didapatkan lebih tinggi di musim kedua ini Di musim pertama, Alchemy of Souls seperti dilansir dari Nielsen Korea Merai rating 5,205% Sementara di musim kedua, rating episodenya lebih tinggi sebanyak 6,719% Rating yang tinggi ini menuai banyak ekspektasi dari penonton lainnya Sehingga beban para pemain cukup berat Fakta yang keempat, tayang di channel merah Musim pertama dan kedua, Alchemy of Souls di Korea Selatan, tayang di TVN Namun, jangan khawatir bagi penggemar internasional Yang ingin menonton Alchemy of Souls season 2 Juga bisa kalian tonton di Netflix Nah, gimana nih menurut kalian, Caramel Lovers? Sudah sampai episode berapa? Kalian nonton Alchemy of Souls season 2 Komen di bawah ya Gimana komentar kalian tentang acting aktris yang menggantikan Jang Sao Min? Baiklah, Mimin tunggu ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Tetap ya Mimin ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari Mimin Annyeong